Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahi wahdah, wassalatu salamu ala minlanabiyah ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wa ala amabad. Alhamdulillah, sehingga puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, termasuk nikmat kehadiran kita sore hari ini di majlis yang insyaAllah begitu mulia, karena merupakan majlis talabula ilmi. Semoga kita selalu diberi taufiq oleh Allah untuk menikmati hidangan ilmu meski di tengah keterbatasan dan suasana pandemi yang masih melanda. Salawat dan salam, semoga tercurah kepada junjungan kita semua telah dan hidup kita baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimin, Muslimah, terhima kasih Allah. Apa pentingnya sosok Hajjaj bin Yusuf Saqafi untuk kita gali atau untuk kita bahas pada hari ini? Pertama tentu saja nama ini terlalu terkenal. Saya dikatakan nama yang dalam tanda petik bertanggung jawab terhadap gejolak persoalan umat selama kurang lebih seperempat abad di abad pertama. Dan ini adalah abad yang tentu saja dari berbagai sisi sangat kritikal untuk kita. Karena di satu sisi ini adalah abad yang masih mengumpulkan generasi terbaik. Islam, ada sahabat, dan tentu saja ada generasi tabin senior, awal tabin. Sebagai pedoman, ataupun sebagai teladan bagi kita semua. Tapi di sisi lain kemudian ada fakta sejarah, dan kenyataan yang terjadi di masa generasi ini. Di mana tentu sulit untuk diterima sebagai sebuah contoh atau model keteladanan. Dari dampaknya saja, artinya dari apa yang terjadi, itu sulit kita menerima. Tadi seperti yang di angkat oleh Pak Tahir, bahwa di generasi ini ada satu orang yang bisa dikatakan bertanggung jawab terhadap kematian 100 ribu orang. Tentu saja tidak semuanya atau bahkan kebanyakannya tidak pantas, tidak bisa dibenarkan dengan alasan syari'i ataupun hukum agama, atau bahkan norma kemanusiaan untuk dibunuh, untuk layang nyawanya. Ini kan tidak mudah. Sekali lagi, ini kan terjadi di generasi ini. Artinya terjadi di generasi transisi antara sahabat dan tabiin. Sementara risat yang sama, kita tahu bahwa generasi ini adalah generasi teladan. Maka, walaupun tentu sulit kita tahu bahwa keteladanan bukan berarti lepas. Berarti artinya semua yang dilakukan oleh generasi ini, secara general itu otomatis itu adalah teladan baik kita. Kita tentu punya batasan bahwa keteladanan dalam kebaikan. Itu pasti. Tapi kok bisa terjadi ini di tengah, katakanlah generasi yang secara umum seharusnya menjadi teladan kita. Yang kedua, secara lebih spesifik, kita menjadi mengerti kalau kita bisa memahami dari sudutnya ini. Ada yang bisa kita pahami. Sesuatu yang penting sekali. Dalam memahami tabiat kekuasaan yang berjalan di tengah elit. Yang kemudian bisa kita buat perbandingan antara elit kekuasaan Islam yang benar-benar mendapatkan legitimasi syarih dari Rasulullah SAW dengan yang tidak. Bagaimanapun ada satu titik yang harus menurut saya menjadi pertimbangan dan perhitungan awal. Bahwa jelas ada pergeseran. Artinya dipastikan ada pergeseran. Setelah periode Khulafah Rasyidin. Dipastikan ada pergeseran. Kenapa saya katakan dipastikan? Karena Rasulullah SAW sendiri yang membedakan antara era Khulafah Rasyidin dengan era setelah Khulafah Rasyidin. Rasulullah SAW sendiri yang membatasi ini. Artinya ini sebenarnya kan rambu bagi kita sebagai umat. artinya kita tidak bisa menjadikan praktek, pengalaman. Sejarah kita semuanya sebagai satu pedoman atau panduan yang memang legitimate secara syara dan layak diteladani. Apalagi sebagai kaedah dalam masalah kekuasaan contohnya. Ya enggak. Ini penting sekali bagi kita sekarang. Saya harus mengatakan bahwa ketika kita menyebut semua kita, kebiasaan kita, artinya dalam budaya intelektual kita ataupun tidak mesti intelektual ya, artinya budaya umumlah kita, budaya kajian kita, untuk menyebut seluruh kepemimpinan atau masa kepemimpinan dalam Islam dari sejak setelah Rasulullah SAW sampai Turki Usman ini sebagai khilafah contohnya. Ini istilah ini kan sering kita gunakan dan kita generalisir. Nah sementara kemudian kita menganggap bahwa khilafah itu otomatis ideal. Saya rasa itu serampangan. Saya rasa sembrono. Kita tidak bisa menerima ini, bahwa dari sejak setelah Rasulullah SAW sampai Turki Usman terakhir itu sebagai khilafah dan dalam arti ideal. Itu dia. Saya rasa tidak bisa ini. Tidak bisa. Bagaimanapun tidak bisa. Dari semua sisi. Karena jelas sekali fakta sejarah, kalau kita berbicara tentang perilaku, terus kemudian tadi fakta di lapangan, pemerintahan Islam, itu tidak sesuai atau ideal sesuai dengan petunjuk ataupun ajaran Islam, petunjuk Rasulullah SAW. Maka kita menerima bahwa itu adalah bagian dari sistem yang pernah ada. Bahwa itu memang ada jelas. Pemerintahan kekuasaan dengan nama Imar ataupun khilafah dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti semuanya layak menjadi panutan, teladan. Nah ini dia. Jadi apa yang terjadi di tengah masa Bani Umayyah, terutama di periode Hajjaj ini, itu tidak bisa kita jadikan kaedah bahwa itu adalah standar ideal hubungan antara penguasa dan rakyat. Kaedah perpolitikan Islam. Jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Yang pertama kali menolak itu adalah masyarakat pada saat itu, dimana di situ ada para sahabat, ada para tabi'i. Yang pertama kali menolak. Bahkan saya tarik tadi bahwa jelas hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah membatasi al-khilafah itu badi setelahku, khilafah dalam arti ideal itu ya 30 tahun salah sunnah sana. Setelah itu tidak lagi berada di level ideal ini sebagai khilafah. Sumayakunu mulk. Setelah itu mulk. Begitu Rasulullah membedakan antara khilafah dengan mulk, itu artinya ada pergeseran. Itu jelas konsekuensinya. Ada pergeseran. Memang tidak semua mulk itu otomatis buruk seluruhnya. Karena Rasulullah juga mengatakan ada mulk warahmah sebagai sebelum atau selain dari mulk adud atau mulk ad dan mulk jabari. Jadi tidak semua mulk itu otomatis buruk. Enggak juga. Tapi kalau secara dari sisi idealisme, jelas ada pergeseran. Jelas. Rasulullah membedakan istilah. Dan tentu saja perbedaan istilah ini ada konsekuensi. Nah, di sini harus paham. Kita harus paham dengan baik. Sekali lagi, kita tidak bisa menjadikan apa yang terjadi di masa Bani Umayya secara umum, terutama di masa hajaj ini. Artinya di masa keberadaan hajaj. Sebagai kaedah. Kaedah perpolitikan Islam. Enggak bisa. Ini bukan sebuah perdoman ideal. Maka dari sini kemudian penilaian terhadap hajaj dengan segala dampaknya itu bisa berbeda dari sudut ini. Artinya, ada yang pihak mencoba untuk katakanlah mencari alasan untuk membenarkan, sebisa mungkin katakanlah membenarkan hajaj dari kaedah bahwa pemerintah itu pada dasarnya harus ditati. Sehingga kemudian apa yang terjadi pada hajaj itu atau yang dilakukan hajaj itu kemudian dicoba untuk diberikan semacam legitimasi, katakan. Justifikasi. Sementara tentu saja di sisi lain yang sepenuhnya menentang, bisa jadi menghabisi hajaj. Dalam arti, menolak, tidak menerima, bahkan berdampak pada apa? Pada tidak sedikitnya riwayat yang berlebihan, dalam arti bagi peneliti sejarah akan merasakan ada semacam fabrikasi riwayat yang terlalu berlebihan dalam menghabisi hajaj. Itu juga, itu dua sisi ekstrim itu pasti ada. Pada sosok-sosok seperti hajaj ini pasti ada. Dalam sejarah ini, maksudnya sosok-sosok yang sangat populer, yang punya pengaruh besar di masyarakat, dua sisi ekstrim itu akan selalu ada. Artinya kalau sosok baik, paling mudahnya ya. Harun al-Roshid itu kurang apa baiknya. Sebenarnya kalau kita timbang berdasarkan pertimbangan sejarah gitu ya. Artinya dari secara historiografi gitu ya. Tetapi coba lihat, bagi yang tidak suka Harun al-Roshid itu, seribu satu malam itu kurang apa isinya ini. Itu kalau kita baca sosok Harun al-Roshid dari seribu satu malam, ya isinya pemabok Harun al-Roshid itu, tukang main-main, suka wanita, semacam-macam lah intinya. Pokoknya buruknya minta ampun. It's okay. Jadi akan selalu kita dapat itu. Begitu juga Hajaj. Maka menurut saya sih cukup harus berhati-hati untuk memberikan penilaian pada Hajaj. Artinya menimbang dua sisi itu. Sisi yang melebihkan Hajaj, dalam arti secara positif, sehingga kemudian yang dilakukan Hajaj yang begitu luar biasa mendasar sekalipun, dianggap paling tidak tidak terlalu bermasarah. Sehingga munculah bahasa contohnya, contohnya ini secara redaksi gitu ya. Seperti buku yang saya pegangin ini. Al-Hajaj bin Yusuf As-Sakafi al-Muftara al-Alih. Jadi kesan dari awal, ini kesan dari awal. Ini pembelaan terhadap Hajaj. Pembelaan terhadap Hajaj. Kesan, saya katakan kesan dari awal. Intinya setidaknya mengikis atau mengurangi bobot negatif dari seorang Hajaj. Di sisi lain kita akan dapat Hajaj itu, wah pokoknya seburuk-buruknya, sebusuk-busuknya. Sekali lagi, hati-hati dalam menilai sejarah. Kita akan dapatkan selalu dua sisi itu. Apalagi pada sosok-sosok yang sangat populer, yang punya dampak luas terhadap masyarakat. Karena pasti ada sisi kontra, ada sisi pro. Kalau pernah peneliti-peneliti sejarah ataupun seperti The Habi atau lain-lain. Kan selalu mengingatkan, kalau orang itu dipertentangan secara ekstrim antara yang pendukungnya sangat habis-habisan mendukung, membela, sementara yang kontranya habis-habisan memusuhi, itu artinya memang orang besar. Dalam dua sisi, tentu saja mau besar dalam arti positif, mau besar dalam arti negatif. Tapi kalau dalam sisi negatif, kalau ada orang seperti itu, berarti dia ada sisi-sisi yang tidak seluruhnya kemudian buruk. Meskipun itu untuk kelompok tertentu. Kayak hajaj ini, maka hajaj itu memang kontroversial dari awal. Kalau secara pribadinya. Menarik kita ikuti hajaj itu. Ayahnya seorang, katakanlah kalau untuk bahasa kita sekarang, ayahnya seorang ulama. Artinya mendidik hajaj untuk cinta Al-Quran, hafal Al-Quran, kemudian ilmu-ilmu agama. Hajaj itu tumbuh sebagai seorang pelajar yang sangat luar biasa. Artinya kecerdasannya jangan tanya. Dan punya semangat besar yang bergerak. Bahkan dia sempat mengajar hajaj itu. Di usia sangat belia. Tentu di Sakif, Sakif adalah penduduk taif. Artinya tidak jauh dari pusat pendidikan. Di situ ada Ibnu Abbas dan sebagainya. Dan hajaj tentu saja berjumpa dengan masih banyak sahabat. Lahir di tahun 40-41 Hijriyah. Hajaj itu kan 55 tahun lah. Lahir 40-41, artinya ketika Muawiyah baru naik jadi khalifah, meninggal tahun 95. Setahun sebelum Walid bin Abdul Malik meninggal. Jadi masih di akhir masa Walid bin Abdul Malik, dia meninggal. Sebelum Sulaiman. Artinya dia mengalami masa Muawiyah bin Abi Sufyan, kalau Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian masuk Marwan bin Hakam. Di akhir masa Marwan bin Hakam ini dia sudah masuk ke kancah politik. Hajaj masuk ke kancah politik, artinya di Bani Umayyah itu di usia 25 tahun. Di tahun 65. Sebagai anggota dari pasukan Hubeish bin Duljah Al-Qaini, yang ditugaskan untuk menyerang basis kekuatan Abdullah bin Zubair di Madinah. Dia menjadi anggota pasukan. Kemudian dia naik dengan cepat, terutama di zaman Abdul Malik bin Marwan. Dan karir puncaknya adalah, artinya untuk tahapan awalnya itu adalah ketika berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair R.A. di Mekah pada tahun 73. Artinya di usia sekitar 33 tahun. Bisa dibayangkan, 33 tahun sudah mencapai puncak karir militer. Sangat penting sekali, karena dengan begitu berarti berjasa. Ini sekarang dari kacamata politik Bani Umayyah. Artinya bisa mengembalikan kedaulatan Bani Umayyah yang betul-betul sebenarnya Bani Umayyah itu sudah, kalau bagi saya sebenarnya Bani Umayyah itu sudah sempat ilegal, kalau menurut pandangan saya. Ketika mereka, apa namanya, kisruh gitu ya, setelah Yazid bin Muawiyah itu, artinya mereka kan tidak sepakat, sempat tidak sepakat, dan kemudian sudah tidak ada pengaruh, kecuali di Syam, itu pun tidak terlalu kuat sebenarnya awal-awalnya. Artinya sudah goyah Syam sendiri, dan sir. Sementara semua wilayah lain semuanya kayak Abdullah bin Zubair. Dari sini sebenarnya Ibn Hajar menyatakan bahwa Abdullah bin Zubair itu Amirul Mu'minin. Ini bahasa politik yang sangat luar biasa, kalau menurut saya. Ketika seperti Ibn Hajar menyebut Abdullah bin Zubair yang dari sejak tahun 64, setelah Yazid meninggal itu, itu kemudian menjadi khalifah Amirul Mu'minin secara politik bahasa ini. Ini artinya apa? Berarti Marwan bin Hakam itulah yang kemudian sebenarnya memberontak kepada Abdullah bin Zubair. Karena Amirul Mu'minin adalah Abdullah bin Zubair. Itu bahasa politik ada konsekuensi di sini. Tapi dari kacamata Bani Umayyah, tentu saja Hajar Jini di usia 33 tahun bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair, dan artinya itu tidak kebayang. Posisinya seperti apa, makanya kenapa bagi Abdul Malik begitu luar biasa. Ini di usia 33 tahun bayangnya. Dari 75, dia sudah menjadi katakanlah kaki tangan terpenting bagi Bani Umayyah. Bisa dikatakan corak kebijakan Bani Umayyah, terutama kebijakan dalam negeri, kalau bahasa kita. Bani Umayyah kalau luar negerinya sebenarnya kebijakan luar negerinya kalau bahasa kita sekarang, itu masih sangat bagus. Kebijakan luar negerinya. Artinya hubungannya dengan luar negeri. Jadi jihadnya, perangnya, dan sebagainya. Mulai dari Mas Lamah bin Abdul Malik ke wilayah Asia Kecil, Konstantinopol. Terus kemudian siapa Abdul Aziz bin Marwan, adiknya Abdul Malik, ayahnya Omar bin Abdul Aziz. Itu di Mesir dengan kemudian menggarap Tunis dari sejak sebelumnya tentu Uqbah bin Nafi sampai kemudian masa Musa bin Nusair. Kebijakan luar negerinya, pada umumnya tidak ada masalah. Masalah kebijakan dalam negeri. Kebijakan dalam negeri Bani Umayyah, corak yang bisa dikatakan adalah corak hajj. Hajj adalah andalan. Jadi masukan-masukan hajj, pandangan-pandangan hajj, itu yang menjadi corak kebijakan Bani Umayyah secara umum. Kenapa demikian? Karena tidak lepas dari prestasi seorang hajj itu. Nah, tentu saja ini bukan berarti kemudian kita mensterilkan Bani Umayyah sendiri, artinya Abdul Malik dan lain dari masalah ini. Tentu saja penerimaan itu karena juga hanya ada reseptornya. Artinya memang punya kecenderungan yang sama pada saat itu bisa menerima itu. Nah, kemudian ketika masuk ke Walid bin Abdul Malik, itu berlanjut. Dan penempatan hajj di Irak setelah Hijjah tahun 1975, 75 berarti di usia 35 tahun, sudah jadi gubernur. Otomatis dengan melihat bahwa Hijjah itu menjadi katakanlah kawasan paling rentan bagi legitimasi Bani Umayyah. Makanya ditempatkan hajj. Ketika kemudian Hijjah itu kawasan-kawasan cenderung adem. Hijjah itu cenderung adem secara politik. Yang paling bergejolak itu Irak. Maka ketika Irak semakin kelihatan, berbahaya bagi Bani Umayyah, maka hajj aja dipindahkan ke Irak. Itu jelas menunjukkan bahwa dari awal Abdul Malik bin Marwan melihat bahwa, artinya disetuju dengan menempatkan hajj aja itu, bahwa yang paling penting bagi Bani Umayyah adalah legitimasi politik meskipun didapat dengan cara sekeras apapun. Itu intinya. Jelas itu adalah bibit, ataupun bukan bibit lagi. Dari awal itu otoritarianisme yang berjalan di Bani Umayyah. Artinya hajj diberi wawenang penuh di situ, sepenuhnya. Bahkan ini menjadi corak umum bagi Bani Umayyah secara umum. Di mana-mana. Karena ketika Umar bin Abdul Aziz mengkritisi kebijakan politik Bani Umayyah di dalam negeri, itu kan menyebut empat kawasan. Jadi Irak, Hijaz, kemudian Mesir, Yemen. Dan itu semua gubernurnya adalah yang punya corak yang sama dengan hajj. Artinya pengaruh hajj begitu kuat. Dan itu artinya sekali lagi ada semacam legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan hajj yang intinya stabilitas dan kedaulatan atau legitimasi politik Bani Umayyah itu harus penuhnya didapat, dalam arti dipastikan didapat dengan cara apapun. Dan dengan cara apapun, artinya dengan sekeras apapun. Yang penting orang mau menerima Bani Umayyah sebagai pemerintah dan itu ditunjukkan dengan ketaatan mereka, dengan mau membayar pajak dan kemudian pajaknya kemudian berkembang macam-macam. Makanya di situ ada mukus dan lain sebagainya. Ada pajak-pajak tambahan yang ancur-ancuran intinya dalam hal ini. Termasuk tadi ketika tantangan atau ancaman khawarij itu begitu kuat. Betul khawarij di satu sisi persoalan. Tetapi pendekatan Bani Umayyah terhadap khawarij bukan sesuatu yang tepat. Bukan sesuatu kebijakan yang tepat. Itu kan hajj kemudian untuk memastikan, ini sisi lain cerdasnya hajj, memastikan bahwa khawarij itu bisa terukur caranya apa. Yang lain, setidaknya yang mengaku bukan khawarij, harus memastikan mau melawan khawarij. Artinya kalau Anda tidak mau melawan khawarij, itu artinya Anda bisa dituduh khawarij. Itu hajj itu begitu. Makanya kemudian yang tidak mau bergabung dengan pasukan yang akan diberangkatkan untuk melawan khawarij, itu dibunuh oleh hajj. Ini jara berpikir hajj itu, luar biasa. Ketika tangan besi hajj berhasil meredam dalam tanda petik, sebenarnya bukan berhasil meredam. Saya sih tidak pernah menganggap bahwa itu sebuah keberhasilan. Bagi penguasa yang otoriter itu keberhasilan. Tapi kan ketika kita bicara tentang memangnya nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, dalam arti stabilitas itu harus seperti apa. Kan tidak begitu pendekatannya. Ketika Irak dan lain-lain kurang lebih dalam tanda petik dianggap berhasil, sebenarnya Bani Umayyah itu merasa belum pernah puas dengan sikap politik hijaz, terutama Madinah. Madinah itu sejak awal dianggap sebagai tantangan legitimasi bagi Bani Umayyah. Artinya Madinah itu oposisi, gimana pun juga oposisi bagi Umayyah, oposisi politik. Dan itu terlihat dari sejak Muawiyah bin Abi Sufyan, radiyallahu anhu. Artinya di akhir masa Muawiyah, ketika hendak mengangkat Yazid, Muawiyah itu merasa daerah lain bisa. Artinya secara politik bisa dikendalikan, tapi Madinah tidak. Maka fokusnya ke Madinah. Muawiyah itu kan datang ke Madinah, dan kemudian mengumpulkan penduduk Madinah, tentu yang paling penting adalah tokoh-tokoh yang menjadi ikon legitimasi politik Madinah. Untuk mengangkat Yazid. Coba di pertemuan pertama itu, dengan wacana pengangkatan Yazid sebagai penggantinya, dan meminta Yazid untuk dibayai atsat itu juga sebagai pengganti, itu kan langsung mentol kan di Madinah. Yang bersuara siapa? Yang paling terkenalkan empat orang. Yang bersuara. Yang otomatis suara itu adalah suara sekali lagi ikon politik Madinah. Ikon legitimasi. Siapa coba? Abdurrahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Husein bin Ali bin Abi Talib, dan Abdullah bin Zubair. Selesai kan? Anak Abu Bakar, anak Umar, anak Ali, dan anak Zubair bin Awam. Selesai. Gak dapatkan tempat itu. Wacana pengangkatan Yazid itu. Tapi Muawiyah kan memang orangnya, artinya orang secara politik jenius Muawiyah itu. Artinya tenang bawaannya. Beda dengan Yazid kemudian. Artinya ketika kemudian akhirnya Muawiyah memaksakan kandak. Itu kan sebelum meninggal sebenarnya Muawiyah memberikan arahan kepada Yazid untuk tenang, untuk kalem. Terutama menghadapi Madinah. Tapi Yazid kan enggak. Dia merasa terlalu kuat. Dia merasa bahwa dia megang segalanya. Dan blunder Yazid hebat betul. Kita tahulah dampaknya. Mulai dari sebelum Karbala sudah ada masalah besar. Tapi bagaimana cara memperlakukan tokoh-tokoh Madinah. Itu kan jadi gejolah. Karena kalau Madinah sudah memberikan semacam keputusan. Opini saja. Itu Bani Umayah itu ketakutan. Tokoh-tokohnya di luar biasa. Kayak Yazid itu luar biasa ya. Karbala. Habis Karbala kemudian perang Harroh. Madinah diserang. Bayangkan. Allahu Akbar. Terus kemudian ngejar Abdullah bin Zuber. Tapi dia baru meninggal. Kan kacau. Kalau secara politik kacau sebenarnya. Blunder hebat itu seorang Yazid itu. Dan dampak dari semua itu sebenarnya bukan hanya Karbala. Orang cuma meributkan Karbala kalau urusan Yazid. Itu Harroh itu tidak lebih kecil dari Karbala. Dan itu yang menggoyang Yazid. Dan Bani Umayah ya sekeseluruhan. Dia legitimasi. Dia legitimate. Bani Umayah itu setelah itu. Coba saja lihat. Di dalam saja mereka ribut. Apalagi ketika Muawiyah bin Yazid. Bin Muawiyah menolak. Waduh. Udah lah itu. Ini kan antara di keluarga Muawiyah atau keluarga yang lain. Keluarga Marwan. Ini kan masalahnya luar biasa. Marwan tampil sebenarnya sebagai pengantar. Dia tahu diri. Dia tua. Tapi sebenarnya di dalam Bani Umayah saja. Di dalam elitnya. Bermasalah apa lagi di bawahnya. Dia legitimate loh Bani Umayah. Makanya di situ muncul Abdullah bin Zubair. Dari tahun 64 sampai 73. Sembilan tahun Abdullah bin Zubair. Di sini kemudian Marwan bin Hakam berhasil mengimpun kekuatan kembali. Kemudian dia mengalihkan ke anaknya. Artinya beralihkan anak ke Abdul Malik. Itu pun sebenarnya juga tidak lepas dari konflik di dalam. Tetapi Abdul Malik berhasil. Terutama melalui Hajj itu. Mengukuhkan. Maka bagi Bunim Muawiyah yaudahlah terima saja. Akhirnya. Karena kalau tanpa itu jelas yang lain bisa lebih kuat. Jadi ini permasalahan menurut saya tidak sederhana. Legitimasi politik Bani Umayah dari Hijaz. Makanya sampai masa Abdul Malik bin Marwan jelas itu berhadapan dengan Abdullah bin Zubair. Dan kemudian tahun 75 sampai Hajjah di situ. Tapi karena Irak lebih bergejolak, berpindahkan ke Irak. Hijaz tidak mudah. Madinah tidak mudah. Betul secara manuver fisik tidak sedahsyat Irak. Tetapi secara bobot legitimasi politik. Madinah atau Hijaz lebih kuat. Madinah, Maka'ah lebih kuat. Makanya Al-Walid bin Abdul Malik itu mencoba setelah katakanlah dengan pendekatan Hajjah itu Irak dan lain-lain bisa betul-betul ditiamkan. Tiam. Membisu. Tapi kemudian kan Hijaz sulit itu. Sementara tetap orang haji umroh ke Medina, ke Mekah, ke Medina. Sementara di situ. Maka dia harus menempatkan orangnya. Dari sini Bani Umayyah secara umum sebenarnya betul-betul dari awal menaruh harapan besar kepada Umar bin Abdul Aziz. Karena Umar bin Abdul Aziz jelas Bani Umayyah. Putra Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan adalah putra mahkota sebenarnya untuk menggantikan Abdul Malik. Cuma karena meninggal duluan akhirnya ke anaknya Abdul Malik. Yaitu Walid bin Abdul Malik. Makanya kemudian kan begitu. Begitu dimanja Umar bin Abdul Aziz itu sama pamannya sendiri oleh Abdul Malik bin Marwan. Jadi ketika masih dibesarkan. Umar bin Abdul Aziz itu lahir tahun 60-an. Artinya 20 tahun lebih muda dari Hajjaj. Jelas lebih muda. Sejak kecilnya di Medina. Ayahnya di Mesir pun dia tetap di Medina. Dia diurus, dibesarkan oleh keluarga Abdullah bin Umar. Ada di situ ada Salim bin Abdullah bin Umar. Pamannya dan seterusnya. Itu kan kemudian dinikahkan oleh Abdul Malik dengan putrinya Fatimah. Dari situ juga kelihatan. Dan tetap Umar bin Abdul Aziz di Medina. Artinya dia pulang pergi Damascus, Medina setelah besar. Tapi sampai kemudian ketika Walid bin Abdul Malik menjadi khalifah. Tahun 86. Tahun 87. Dia melihat ada kesempatan. Dan mungkin itu juga wasiat ataupun masukan dari ayahnya. Bagaimana betul-betul bisa menundukan Medina. Caranya bagaimana? Angkat Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Sebagai gubernur. Maka Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur Medina dari tahun 87. Artinya satu tahun setelah Walid bin Abdul Malik naik. Dan begitu Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur. Kan betul-betul Medina enggak menjadi, katakanlah sumber perlawanan. Sumber dan betul-betul. Artinya tenang betul Medina. Karena mereka menerima Umar bin Abdul Aziz. Artinya di sini memang ada kepentingan Bani Umar ya jelas. Dan Umar bin Abdul Aziz bukan bertidak tahu. Ada kepentingan politik. Karena kan pendekatan sebelumnya gagal. Pendekatan sebelumnya, coba. Contohnya yang paling berpengaruhkan generasi tabiin saat itu adalah Said bin Musayib. Said bin Musayib itu enggak pernah berbayat kepada khalifah Bani Maya. Enggak pernah. Artinya enggak pernah. Coba baca biografinya. Kepada Yazid, kepada Marwan bin Hakam, kepada Abdul Malik bin Marwan, kepada Walid. Enggak pernah berbayat. Enggak pernah berbayat. Said bin Musayib. Sementara pengaluhnya luar biasa. Itu sampai mau didekati dengan pernikahan. Jadi Walid itu sampai mau menikahi anaknya. Artinya sejak zaman Abdul Malik dicoba untuk coba besanan. Sampai kayak gitu. Tapi kan kita tahu. Said bin Musayib sampai kemudian ketika tahu Walid mau datang ke Madinah. Dia nikahkan anaknya dengan muridnya. Supaya kemudian dia datang enggak ada alasan. Itu artinya apa? Memang legitimasi politik Madinah kuat sekali. Makanya kemudian ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai gubernur di usia 26 tahun kurang lebih saat itu. Umar bin Abdul Aziz juga tahu. Dia punya beban. Pertama ke Bani Umayyah. Kedua ke Umat. Tapi Umar bin Abdul Aziz sebelum dia sebagai seorang pejabat. Di kepala dia, di hati dia, dia adalah seorang ulama. Maka dia gunakan pendekatan ini untuk kemudian membuktikan bahwa dia punya pendekatan yang berbeda dengan corak pendekatan Bani Umayyah yang diambil atau diadopsi dari Hajjaj. Kan dia mensyaratan kepada Walid. Boleh. Kan dia tahu ada bergening. Boleh. Enggak atau aku terima. Aku diangkat sebagai gubernur. Tetapi semua kebijakan Madinah aku tidak mau diintervensi. Wah itu begitu. Kalau kita baca biografinya. Nah dari situ maka kemudian Walid mau tidak maulah. Karena dia berkepentingan dengan legitimasi politik. Nah di sini jelas sebenarnya ada dua corak di Bani Umayyah sejak Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur selama enam tahun sampai tahun 92 atau 93. Tepatnya sampai Umar bin Abdul Aziz dipecat. Dua corak itu sebenarnya bisa dikatakan menurut saya dua model yang ada di hadapan Walid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz sukses. Artinya betul-betul Bani Umayyah kuat, kokoh. Tapi bagi Hajaj itu dianggap kelemahan. Sehingga Hajaj kemudian memprovokasi Walid untuk memecat Umar bin Abdul Aziz. Jadi artinya Bani Umayyah memang mengambil pendekatan kekerasan padahal dia ada opsi yang berbeda sama sekali dan ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz dan itu efektif untuk politik. Tapi ini adalah sebuah kegagalan pilihan politik Bani Umayyah pada masa itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.